Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in wa'ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu'ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa'ana Ali Sayyidina Muhammad Amma batu Yang pertama, Ustaz ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Santri-santriku kelas 7 di SMP Stikomasambas Kurbalingga Program Burning School Di sini, Ustaz akan memperkenalkan diri Perkenalkan nama Ustaz Sidik Pramono Yang Alhamdulillah diamanahi sebagai musrif asrama Di SMP Stikomasambas Kurbalingga Program Burning School Di sini, Ustaz akan memaparkan Sedikit materi terkait tentang keasramaan putra Berikut penjabarannya Selamat datang Di masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Stikomasambas Kurbalingga Program Burning School Keasramaan putra SMP Stikomasambas Kurbalingga Burning School Oleh Sidik Pramono Esos Apa yang ahi ketahui tentang Burning School? Arti dari kata boarding ialah Asrama atau pesantren modern Sedangkan kata school Berarti Sekolah atau madrasah Sehingga Pengertian boarding school Ialah sistem layanan sekolah asrama pesantren modern Dimana setiap santri diarahkan untuk memiliki ilmu agama Ilmu pengetahuan Dan membentuk pribadi santri yang mandiri Soleh Aktif Kreatif Inovatif Dan Berkarakter Karakteristik yang wajib dimiliki oleh santri SMP Stikomasambas Kurbalingga Boarding School Ialah sebagai berikut Yang pertama Indikator kesantrian 1. Bangun tepat waktu 2. Salat tahajud tepat waktu 3. Tertib saat mandi 4. Tertib saat makan 5. Husyuk dalam sholat berjamaah 6. Tenang saat istirahat siang 7. Tertib saat olahraga sore 8. Tepat waktu Dalam tidur malam 9. Tenang saat tidur malam Untuk yang kedua Ialah indikator kamar santri 1. Lantai bersih 2. Tempat tidur tertata rapi 3. Kasur dan spray tertata rapi 4. Selimut tertata rapi 5. Pakaian tertata rapi 6. Buku dan Al-Quran tertata rapi 7. Peralatan mandi tertata rapi 8. Makan atau minum tertata rapi 9. Tertib dalam penggunaan lampu atau listrik 10. Tembak bersih 11. Tidak ada pakaian basah di dalam kamar Untuk indikator yang ketiga 10. Ialah indikator lobby asrama 11. Lantai bersih 12. Peralatan atau barang tertata rapi 13. Sampah tidak berserakan 14. Papan pajangan tersusun rapi 15. Penggunaan listrik secara tertib 16. Tembak bersih 16. Tembak bersih 16. Indikator kamar mandi asrama 17. Lantai bersih 17. Lantai bersih 18. Peralatan mandi tertata rapi 18. Peralatan mandi asrama 19. Penggunaan air secara tertib 19. Peralatan mandi asrama 20. Peralatan mandi asrama 21. Penggunaan listrik atau lampu secara tertib 19. Peralatan mandi asrama 15. Tembak bersih 20. Peralatan mandi asrama 20. Yang kelima 21. Indikator jemuran pakaian 21. Jemuran tertata rapi 2. Tempat jemuran bersih Yang keenam, indikator halaman atau lingkungan 1. Sandal atau sepatu tertata rapi 2. Sampah tidak berserakan 3. Halaman yang bersih Kegiatan harian santri Pukul 3.00 sampai pukul 4.00 Digunakan untuk sholat malam atau sholat tahajud Pukul 4.00 sampai pukul 4.30 Digunakan untuk persiapan sholat subuh Pukul 4.30 sampai pukul 5.00 Digunakan untuk sholat subuh dan zikir pagi Pukul 5.00 sampai pukul 6.15 Digunakan untuk kegiatan tahfid pagi Pukul 6.15 sampai pukul 6.30 Digunakan untuk olahraga pagi jika hari ahad Atau digunakan untuk kegiatan kebahasaan pagi sesuai jadwal Pukul 6.30 sampai pukul 6.00 Pukul 6.30 sampai pukul 7.00 Digunakan untuk persiapan dan berangkat ke sekolah Pukul 7.00 sampai pukul 11.30 Digunakan untuk pelajaran sekolah Pukul 11.30 sampai pukul 13.00 Digunakan untuk sholat duhur Pukul 13.00 sampai pukul 13.00 Digunakan untuk istirahat siang Pukul 14.30 sampai pukul 15.00 Digunakan untuk persiapan sholat asar Pukul 15.00 sampai pukul 16.00 Digunakan untuk sholat asar dan zikir sore Pukul 16.00 sampai pukul 17.00 Digunakan untuk olahraga sore dan ekstra kurikuler Pukul 17.00 sampai pukul 18.00 Digunakan untuk persiapan dan sholat makhrib Pukul 18.00 sampai pukul 19.00 Digunakan untuk kegiatan tahvid atau muroja'ah Pukul 19.00 sampai pukul 20.00 Digunakan untuk sholat isya' Pukul 20.00 sampai pukul 20.30 Digunakan untuk kegiatan kebahasaan malam sesuai jadwal Pukul 20.30 sampai pukul 21.30 Digunakan untuk kegiatan belajar malam Pukul 21.30 sampai pukul 22.30 Digunakan untuk apel malam Pukul 22.00 sampai pukul 23.30 Digunakan untuk istirahat atau tidur Terima kasih telah menonton! Demikian pemaparan materi yang dapat Ustaz sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!